Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kita lanjutkan kembali. Bagi Anda mungkin yang punya mimpi menjadi seorang pengusaha namun Anda bingung memulai dari mana ternyata ada bisnis yang cuma modalnya 100 ribu saja tapi bisa mengembangkan bisnis luar biasa seperti Mbak Tias ini ya. Ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain karena memulai bisnis hanya dengan modal 100 ribu saja. Nah kalau misalnya belanja itu dengan misalnya untuk membeli bunga ini, ini bagaimana cara mengatur keuangannya antara modal awal dengan misalnya yang sudah untung yang didapatkan supaya bisa muter balik lagi? Untuk saat ini sih aku belum punya pembukaan kayak gitu ya soalnya kan emang lebih ke usaha sendiri, aku yang pegang sendiri, aku yang manage sendiri uangnya. Jadi kalau seandainya aku rasa wah bahan-bahan udah mau habis nih gitu, ya aku belanjain lagi gitu. Pasti kan ada tempat belanja juga yang murah dong ya gitu ya. Ada tempat-tempat yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang juga mau ikutan bisnis ini? Boleh sih, kalau buat di Jakarta itu ada satu toko kertas di daerah Jatinegara. Oke, udah berapa tahun Mbak Tia sini untuk bisnis ini? Satu tahun sih kurang lebih. Satu tahun kurang lebih, per bulannya omsetnya bisa berapa sekarang? Kalau sekarang bisa sampai 12 juta. 12 juta ya, itu omset setiap bulannya? Iya. Oke, itu angka yang lumayan juga ya, dari bisnis kertas gitu dari modal 100 ribu bisa jadi 12 juta ya. Oke, kalau misalnya ini yang bantuin siapa? Kan gak mungkin dong kita bikin sendiri gitu ya. Ini juga harus, tangan juga harus kayaknya kreatif gitu. Ini siapa yang bantu gak bisa bikin sendiri pasti? Sampai sejauh ini aku belum punya karyawan tetap gitu ya. Karena lebih ke, aku lebih percaya sama teman, sama keluarga gitu. Karena kalau sama karyawan, aku takut ini kan harus teliti banget ya. Ngebentingnya juga gak boleh sampai, apa sih gompal-gompal kan. Ya paling kan mama... Coba kita lihat disini, mungkin bisa diperlihatkan ke teman-teman ini hasil karyanya dari Mbak Tias ya. Jadi yang ini harus rata gitu ya, gak boleh gompal-gompal gitu ya. Harus detail sekali. Detail banget, iya. Nah kalau misalnya teman-teman sendiri ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya. Jadi teman-teman yang lain bisa diajak gitu ya. Iya, ini kebetulan yang bantuin sih teman aku, sama mama, sama adik aku di rumah. Oh oke, jadi uangnya muter-muter di situ aja, jadi lumayan ya. Terus, iya. Kadang juga kalau seandainya lagi sibuk buat ngurusin barang, yang belanja kakak. Oke. Jadinya masih keluarga aja sih. Pernah sampai kemana aja customer yang minta untuk dibikinin di backdrop ataupun pembelinya, pernah dari mana aja? Aku saya paling jauh sih, ke Papua juga udah pernah. Ke Papua? Kirim ke Papua? Kirim ke Papua itu dengan ongkos kirim Rp83.000 per kilo. Rp83.000 per kilo. Mereka belinya per apa itu waktu itu? Dia beli satu paket, yang ini kan packingnya harus pakai dus ya. Iya. Dan hitungnya volume. Jadi ongkirnya itu tergantung sama besarnya kardus. Nah satu dus itu bisa sampai 3 kilo. Oke, mereka pesan berapa waktu itu? Dia cuma pesan yang Rp100.000.000 tapi dia rela bayar ongkir sampai Rp250.000.000. Jadi dia pesan cuma Rp100.000.000. Jadi artinya satu paket untuk paket yang simpel ya. Jadi bayar ongkirnya lebih mahal sebenarnya. Tapi dia rela karena nggak ada gitu di Papua. Tapi di Flores juga pernah, karena dia bilang juga ya percuma saya juga kalau mau order di mana-mana sama aja ongkosnya tetap segitu. Ongkosnya tetap mahal. Artinya memang ke daerah timur ini masih harus diperhatikan untuk transportasinya ya. Karena memang sangat mahal sekali. Tapi memang pengrajin ini tidak ada di sana. Berarti buat mereka yang berada di daerah timur sana juga bisa mengembangkan bisnis ini sebetulnya ya kan. Jadi ini bisa menginspirasi mereka bisa mengembangkan bisnis di daerah-daerah timur. Oke, itu udah paling jauh sampai Papua artinya udah dari Sabah sampai Merauke. Artinya Papua aja sudah sampai... Iya, sudah pernah Papua. Oke, nah strategi persaingan ini seperti apa? Kan banyak nih yang punya bisnis begini pasti ya gitu. Seperti apa ini? Lia suka lihat kompetitor nggak sih? Gimana kreasinya? Iya, saya suka ngeliat penjual lain ya. Tapi kalau aku sih lebih gini loh. Rejeki tuh nggak pernah ketukar gitu kan. Nggak usah repot, mikir mereka itu saingan gitu kan. Karena dari mereka juga kan inspirasi juga kan buat saya. Oh ini bunganya bagus ya, ini bunganya ini bagus ya. Oh berarti next aku harus bikin bunga yang lebih bagus dari ini. Aku harus bikin bunga yang lebih detail, yang lebih rapet, yang lebih kokoh gitu kan. Dan customer datang sendiri kok. Datang sendiri, buktinya sampai ke Papua. Tadi di Papua taunya dari mana mbak? Aku nggak tau sih. Dia yang jelas follow Instagram aku dan dia pesen, dia pesen yaudah aku kirim ke Papua. Alamatnya ke sana. Oke, baik. Terus selanjutnya nih bagaimana mungkin tips untuk teman-teman yang juga ingin punya bisnis seperti ini. Apalagi kita bisa kembangkan, artinya ini bisa menjadi bisnis UMKM ya untuk masyarakat akhirnya bisa mengembangkan sampai ke beberapa daerah gitu ya. Ini seperti apa tipsnya? Apa ya, sebenarnya sih cuma niat ya. Pertama niat, terus tekun. Dan sebenarnya ini harus punya feel juga sih. Karena ini kan kerajinan tangan ya. Jadi kalau seandainya orang yang nggak sabaran, biasanya susah sih gitu. Jadi ya satu tips paling pentingnya sabar. Udah itu. Karena gini loh, ini dari satu bunga ini, ini bunga sekecil ini gitu. Ini medium ya kan. Ini aku sebut ini kurang medium. Ini bikinnya sekitar 15 menit. Ini bisa bikin 15 menit? Iya. Jadi kalau satu hari bisa bikin berapa? Satu hari itu paling banyak aku tiga paket. Jadi kalau pun udah nggak emut, udah males pegang. Udah capek gitu ya. Aku tinggal. Karena kalau aku paksain, bunganya nggak bagus. Nggak bagus bunganya ya. Tadi tiga paket itu, tiga paket yang paketan simple atau paketan backdrop? Enggak, paket standar sih yang 12. Oh yang 12 itu ya. Jadi bisa bikin tiga paket ya. Lumayan lah ya pokoknya. Berarti harus nambah karyawan lagi kalau gitu selanjutnya ya. Sudah coba, tapi belum ada yang bisa ngelem. Lem aja juga sampai diperhatikan ya. Karena kalau seandainya salah, ini kan harus dilem dulu sebelum disatuin. Jadi kalau seandainya ini ngelemnya terlalu jauh atau terlalu renggang, itu bisa langsung pengaruh ke bunganya juga. Oh oke. Jadi paling sampai sejauh ini yang bisa bantu cuma gunting. Cuma gunting aja. Oh gunting aja. Ngelem tetap sendiri ya. Berarti ini harus very very detail banget ya. Baiklah ini yang harus diperhatikan baik teman-teman yang ingin mencoba bisnis ini harus tekun, teliti, dan juga hati-hati dalam membuat bunganya sabar yang penting ya. Kalau yang gak sabaran kayaknya bunganya bisa cekadut gitu kali ya. Baiklah terima kasih Mbak Tias atas informasi dan sharingnya. Mungkin teman-teman di luar sana ini bisa terinspirasi dengan bisnisnya Mbak Tias yang dari 100 ribu bisa menjadi 12 juta. Baik terima kasih atas informasi dan sharingnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana kami kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.